bahasa inggrisnya lalu selanjutnya pilih bahasa disini kan gak ada bahasa inggris kita masukkan ke bahasa atau negara yang akan kita gunakan kita masukkan ke inggris bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam channel youtube yaitu giandra al-gifari semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kekurangan suatu apapun semoga juga kita selalu dimudahkan rezekinya dimurahkan rezekinya hingga melimpah ruah tanpa patas amin 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 ya robbal alamin oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video bisa ditonton di luar negeri bagaimana cara agar video kita bisa tayang di luar negeri dan ditonton oleh berbagai negara simak penjelasan berikut ini hanya dengan model hp kita sebagai creator atau youtuber pemula kita menggunakan hp maka kita setting semuanya dengan hp tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya oke untuk teman-teman langkah selanjutnya agar video kita bisa ditonton atau ditayangkan di luar negeri selain Indonesia seperti Malaysia Singapura Taiwan Hongkong dan lainnya kita masuk ke setelan goga chrome kita tambahkan tab kita ketikkan link di atas ini dengan youtube.com setelah kita masuk ke setelan youtube.com kita alihkan tampilan tersebut menjadi tampilan laptop atau komputer kita centeng saja situs desktop oke untuk selanjutnya setelah kita masuk ke setelan desktop kita klik gambar profil di pojok kanan atas selanjutnya kita masuk ke channel anda agar video kita bisa ditonton di luar negeri langkah selanjutnya disini kita masuk ke sesuaikan channel setelah kita masuk ke sesuaikan channel di pojok kanan disini kita akan melihat gambar gear kita klik saja kita masuk ke yang terjemahkan info jangkau penonton di negara lain dengan menerjemahkan info channel kita klik saja yang berwarna biru ini nah untuk teman-teman disini kita bisa akan merubah beberapa bahasa agar video kita bisa ditonton di luar negeri bagaimana cara merubahnya disini ada bahasa asli yaitu bahasa Indonesia ada judul channel ada deskripsi channel lalu selanjutnya pilih bahasa disini kan gak ada bahasa inggris kita masukkan ke bahasa atau negara yang akan kita gunakan kita masukkan ke inggris inggris raya lalu tambahkan bahasa disini sudah terjemahkan ke dalam bahasa ada inggris raya selanjutnya kita copy deskripsi channel kita copy untuk deskripsi channel semuanya kita salin lalu kita masuk ke terjemahan masuk ke google terjemahan kita gunakan Indonesia ke inggris kita tau kita salin kita tempel di sini di sini merupakan channel tentang informasi motivasi islami dan juga sedikit banyak mengulas tentang pengalaman menjadi youtuber pemula setelah kita salin atau terjemahkan ke bahasa inggris kita copy kita salin lalu kita kembali ke setelan youtube tadi disini untuk deskripsi kita copy kita paste dan selanjutnya untuk judul channel giandra al-kifari terserah kita mau masukkan apa disini saya akan masukkan dengan judul yang sama dengan channel yang saya gunakan giandra al-kifari lalu untuk selangkah lanjutnya kita simpan kita cek apakah dalam bahasa tersebut kita sudah aktif atau belum kita masuk ke sesuaikan channel kita pelih gambar setelan kita masuk menerjemahkan info channel lalu kita cek di atas sini terjemahan ke bahasa dan bahasa inggris raya sudah kita gunakan atau kita pasang jadi untuk teman-teman untuk setelan awal atau setelan default kita bisa menggunakan beberapa bahasa atau negara agar video kita bisa terjangkau di negara tersebut yang perlu atau yang utama yang harus kita gunakan adalah bahasa inggris bahasa melayu melayu itu melewati singapura taiwan hongkong terus malaysia dan lain sebagainya inilah untuk setelan pertama untuk para youtuber pemula agar video bisa ditayangkan di luar negeri untuk langkah kedua kita masuk ke studio youtube youtube studio lalu kita masuk ke setelan video disini ada beberapa video kita mana saja yang perlu atau akan kita tambahkan bahasa agar video bisa ditayangkan di luar negeri saya akan menggunakan video terbaru selanjutnya selanjutnya kita masuk ke subtitle nah disini teman-teman untuk setelan video bisa kita tambahkan ke dalam berbagai bahasa untuk sebelumnya saya sudah menggunakan video ini ke dalam berbagai bahasa inggris bahasa Indonesia bahasa Melayu bahkan bahasa disini ada beberapa berbagai negara dan bahasa yang ditampilkan oleh pihak youtube disini saya akan mencoba bahasa jerman disini diubah pada masih kosong untuk bahasa jerman kita tambahkan disini klik saja nah untuk teman-teman inilah tampilannya seperti setelan default yang pertama langkah pertama tadi bagaimana cara mengisinya sama kita akan gunakan seperti yang langkah pertama tadi kita copy untuk deskripsi yang ada dalam video kita salin kita masuk ke setelan terjumahan dari bahasa Indonesia kita ubah ke bahasa jerman kita copy yang tadi kita paste yang tadi dan ini adalah bahasa jerman yang ditampilkan oleh google terjumahan tinggal kita copy disini kita masuk kembali ke setelan setelan youtube tadi untuk deskripsi dalam bahasa jerman kita tempel saja untuk judul kita sesuaikan kita salin kita masuk ke terjumahan lagi kita tempel kita kembali ke setelan kita tempel lagi dan untuk selanjutnya tinggal kita publikasikan saja dan untuk bahasa jerman sudah dipublikasikan pada tanggal 10 oleh kreator untuk teman-teman begitulah langkah awal langkah pertama dan langkah kedua agar video kita bisa ditonton oleh berbagai negara oke teman-teman begitulah dua langkah cara setting agar video kita bisa ditonton di luar negeri untuk teman-teman semua bagi pemula kursusnya untuk HP jangan lupa untuk tetap bersabar tetap bersemangat tetap konsisten dalam upload video dan jangan sampai menyerah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati